Intro Kenalin gue ini adalah mangentir Gue ini seorang montir tapi bukan anak gang Lagi cari dia yang amatir untuk diajak magang Tapi ada syaratnya selama ijazah lo gak palsu Cukup jawab-jawab aja seputar brand Daihatsu Utamanya adalah Sirion dan Ayla Yang katanya punya opsi banyak warna Speknya pun tanpa celah Dan keselamatan kita jadi yang utama Langsung saja kita tanya-tanya sama anak magang yang pertama Halo Halo Apa kabar bro? Baik man Bro karena lo pengen jadi anak magang di tempat gue Kalau boleh Nah caranya adalah tolong jelasin kedua mobil keren ini nih Daihatsu, Ayla dan Sirion Tapi yang pertama Ayla dulu Siap Karena ini aku banget Anak muda aku kan Mudah gitu ya Iya man Ayo coba jelasin Pertama nih grillnya Ayla dulu kan udah keren ya Sekarang makin keren karena desainnya baru Ini yang dari tadi gue liatin awal-awal keren banget grillnya Beda Selain grill, bumpernya desainnya juga sekarang lebih sporty Lebih fresh lah Jadi kalau mangtir yang jiwanya muda Mudah banget Ini sih pas Pas Gitu Ngebuat mobil jadi terlihat lebih proporsional Betul Dan ganteng ya Oke di belakang juga Di sini stop lampnya ada desain baru Clear Oh iya benar-benar beda ya Kalau menurut saya emang ini sih terlihat lebih keren ya Oh iya iya betul-betul Karena ini ada Apa namanya nih Kayak lampu merahnya di dalam ini Iya stop lampnya Stop lampnya merah ini Kayaknya nuansa ini tuh Agak-agak smoke gitu deh Keren banget gak sih Iya Sebenarnya emang ini sih clear Cuma dengan kombinasi yang stop lamp disini Terus juga lampu seinen, lampu mundur ya Membuat tampilannya jadi lebih anak muda Tadi yang kayak lo bilang sporty, anak muda banget Iya Aku banget Mo, aku banget Iya gitu ya Iya 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 Gitu Mau liat bagian dalem ya gak? Bagian dalem ayo boleh Iya Iya dong Mang Hmm Karena gue pengen memberi kesan yang positif sama lo Gue pengen ngasih tau bahwa Gue tau tentang mobil ini Iya dong Kan syarat menjadi anak pagang di tempat gue harus tau Ah siap Iya gak? Hahaha Pertama ini yang di bagian tengah ini ada floating nih Udah keren sekarang Yoi Gue liat dari tadi mantep banget digital Yoi Lalu disini AC nya sekarang juga sudah digital Iya Pengaturannya jadi lebih gampang Iya Betul Lu kayak nih Mau Iya Anginnya mau seberapa besar Iya Dingin-dinginnya mau seberapa dingin Yoi Tinggal puter-puter Eh tinggal pencet-pencet aja gak ada puter Iya Kalau yang sebelumnya kan puter-puter Sekarang teknologinya udah digital semua Keren sih udah kekinian banget Dan ini spionnya Desainnya baru rumahnya Tapi gak cuma itu Namun kelipatannya juga Nah Keren Gak ada manual lagi ya Iya Waktu itu masih manual tuh Sekarang udah dalam bisa langsung dilipat ya Nah kebayang gak loh kalau misalnya lagi lewat jalan yang sempit gitu ya Terus papasan sama kendaraan dari arah lawan gitu Kan lo jadi gak perlu repot untuk keluar tangan Untuk kelipat spion kan Betul Gitu Dan Yang menurut gue juga asik adalah ini Sekarang kalau lo colok ke reverse Udah keliatan gambar kamera parkir Kamera parkirnya langsung aktif Dengan garis pandu pula Jadi lo lebih mudah untuk kalau parkir yang lebih presisi Iya Iya Gitu Banyak lah perubahannya Udah makin keren Itu juga gue liat ini kayak desain interior Joknya semuanya cakep ya Dan buat anak lo mungkin nih yang jiwa muda dan mungkin mang tir yang muda juga Oh jelas aku kan memang anak muda banget Gitu Nah ini pelapisnya sekarang baru nih Oh iya iya beneran Iya Keren banget sekarang nih Hal yang detail tapi ngebuat dia keliatan lebih keren Lebih keren lagi Yuk Sekarang nih mumpung cuaca lagi begini Pas hujan lagi gue pengen tau nih Ini performanya gimana Oke Apa yang lo mau gue lakukan sekarang Ya kita bawa jalan-jalan Kita muter terus nanti nge-rem Terus kemudian nanti kita ngelewatin Jalanan berlubang Atau misalnya nanti lo mau Apa namanya bilang gitu Kalau Slalom Slalom Nah ayo kita test aja Mau coba sekarang Boleh Kalau yang gue pengen tunjukin mungkin Ini karena remnya ABS Udah baru sekarang ABS Anti-lock braking system Jadi lebih aman buat lo nge-jepol Oh gitu Yuk Kita test lo Ayo Sip Ini karena Aila itu mobilnya kompak Terus kaki-kakinya juga support Jadinya lincah Iya 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 Betul-betul banget Keren Yoi Enak banget Asik ya Gitu Sekarang kita siap buat Likung Tarik rem tangan tadi ya Iya Sekarang kita coba pengreman emang Coba kita pengreman ya Oke Ini dengan remnya ABS tadi ya Yang rem ABS itu Kita coba sekarang Boleh Sekarang rem ABS Tuh Jadi kalau lo nge-jepol Dia nggak bakal ngunci Oh Dan ketika dia nggak ngunci Dia jadi lebih terkendali pengreman Oh iya iya bener Zut langsung dia Wakem banget gitu ya Yoi Jadi sekarang udah ada kone di depan Gue ngebayangin emang Kalau misalnya mau parkir ke rumah lo Parkir mundur Iya Oke Kita coba sekarang Boleh Masuk Masuk Set Mundur Tinggal liat kamera Slap Keren banget deh Mantap ya Mantap Mantap Gimana lo Oke Oke banget Gimana emang Gue udah bisa Ngebuat lo yakin apa belum Kalau gue diterima Waduh waduh Tidak semudah itu Berguso Siap Kan masih ada Sirion Oh iya Satu lagi Kita tes dulu yang itu dong Siap Oke Nah sekarang kita udah di Sirion Iya Sekarang gue mau tau Bagaimana pengetahuan lo Tentang Sirion Kan Ayla tadi udah Iya Sirion mobil yang keren ya Karena menurut gue sih ini Emang masih kayak Mengtir Anak muda banget Gue tuh anak muda banget bro Iya iya Dan desainnya memang Sporty ya Jadi kalo doyan Sama tampilan yang Sporty Yang racing gitu Gue rasa sih Sirion oke banget Iya Gitu Dan Apalagi ya Gue pengen ngasih tau sesuatu sama lo Coba 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 apa tuh Justru itu gue pengen tau nih Lu mau ngasih tau apa aja Jadi ini head unitnya sekarang baru Head unitnya baru ya Head unitnya baru ya Head unitnya baru Sekarang dia udah punya mirror link Apa Kalo lo man Pengen nampilin tampilan yang ada di hape lo Kedalam sini Oh oke Ini akan bisa sekarang Jadi misalnya gue mengoperasikan apa yang ada di sini Iya Otomatis juga di sini Iya Betul Kalo misalnya ada kayak GPS Iya kan Lu mantau macet gitu Misalnya di Google Maps atau Waze gitu ya Daripada megangin hape mulu Mendingan taro di mirror link Ntar dia kelihatan di sini Wih keren Yoi Itu salah satu pincer terbaru ya Iya Dan Menurut gue nih Yang juga udah enak dilihat dari awal Itu dari eksteriornya Oh oke Sekarang dia Di bumpernya Udah ada spoiler yang baru Juga di bumper belakang Gak hanya depan gitu ya Terus kemudian side skirtnya Di bagian samping Iya Keren Jadi lebih sporty ya Lebih sporty Dan Mang Ini sekarang warnanya ada dua pilihan lagi yang baru Oh iya Yoi Apa aja warnanya Electric blue metallic Dan granite gray metallic Pinggung kalo disuruh pilih Dua-duanya keren Iya Mantap mantap Ya intinya kalo misalnya lu Termasuk orang yang suka sama warna-warna yang Cerah Cerah gitu Ya itu pilihannya jadi lebih ada kan Oke good good Semua pengetahuan lu oke Tadi gue liat kayaknya lu ngejelasinnya Saya betul-betul sudah paham ya Dengan kondisi mobil ini Oke Dan overall memang ini mobil Oke banget Dan menurut gue mobil ini layak untuk dimiliki Oke Oke Good Sekarang gimana? Gua diterima apa gak? Maksudnya? Ya jadi Montir magang di tempat Tadi Ayla udah di review ya Iya Sirion udah di review ya Sekarang Sirion Satu lagi belum? Apa tuh? Bagasi dong Bagasi belakang Bagasinya kenapa? Loh kan lu mesti jelasin juga bagasi itu Bagaimana Berapa besar luasnya Nanti kemudian bisa masukin apa aja disitu Kalau misalnya gua mau pergi-pergi sama keluarga kan Kira-kira berapa banyak yang bisa gua bawa ke belakang itu kan? Demi bisa jadi montir magang di tempat lu man Nah Gua lakuin sekarang Sip Oke deh kalau begitu Gua matiin ya Iya iya Tidak semudah itu menjadi anak buah saya Masih banyak tantangan-tantangan lainnya Jauh Tuh Mang Kalau soal bagasi Emang Sirion ini oke banget Dan Kalau misalnya kurang Ini tinggal dilipet aja sandarannya Jadi lebih lega gitu Loh Mang Sir?